Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Kersomulyofarm Hari ini saya akan memperkenalkan Satu lagi jenis pisang Yang menghuni Kersomulyofarm hari ini Dia sudah cukup gede Namanya pisang kayu Supaya teman-teman tahu seperti apa sih Pisang kayu, kemudian Pohonnya seperti apa Dan nanti berapa lama dia Butuh waktu untuk berbuah Ikuti terus video ini Sampai habis Jangan lupa bantu saya untuk subscribe Channel saya ini supaya Lebih cepat berkembang Ya seperti inilah teman-teman ya Pohon pisang kayu Seperti ini Ya kalau kita lihat segilas Batang pohonnya Maupun pelepahnya itu mirip dengan pisang Ambon ijo ya Atau ambon lumut Yang mana Dominan warna merahnya sangat kelihatan Pada pelepah itu Kelihatan warna merah Terus batang bawahnya Juga masih ada warna merahnya Seperti ini Terlalu teman-teman ketahui Bahwa pisang kayu ini Jenis pisang yang teksturnya Kalau matang itu keras ya Dia hanya Bagus ketika di Olah menjadi Olahan pisang Misalnya direbus atau dikukus itu Kemudian Anakannya sendiri Pucuknya juga merah Pucuknya merah Seperti ini Batangnya juga merah Kalau ini tadi hidupnya Ini umur sekitar 4 bulan Ya 4 bulan Diperkirakan ini akan segera Keluar jantung pisangnya Atau ontongnya Karena sudah kelihatan ya Badannya sudah gede Dan biasanya memang Tidak terlalu tinggi ya Badannya juga tidak terlalu besar Banget Ini Tinggi sekitar 2 kali tinggi saya Atau sekitar 2,5 meteran lah 3 meter Paling tinggi Kemudian Anakannya Kita lihat sekarang Setelah ditanam Selama 4 bulan Dia punya 3 anakan ya Tidak terlalu banyak Seperti Halnya pisang kravendis yang disana Kalau ini Anakannya tidak terlalu banyak Memang Bentuknya bagus-bagus Seperti ini Daunnya Lancip-lancip Begitu anakannya Kelihatan sangat Subur sekali Walaupun tidak pernah Menggunakan pupuk kimia Nah ini Walaupun begitu Kalau kita bandingkan Warna merahnya Dengan pisang ambon Hijau Ini disebelahnya Juga ada pisang ambon hijau Seperti ini Memang Tidak sama ya Walaupun sama-sama merahnya Tidak sama merahnya Kalau Warnanya Pisang ambon hijau ini Cenderung Lebih merah Dan merata Di semua Pelepahnya Nah dia lebih merah Kalau pisang kayu tadi Kelihatan merah Tapi hanya di Bagian pinggir-pinggir Pelepah saja Sangat beda Nah ini Yang ini ambon hijau Sementara yang ini Pisang kayu tadi Adik Jadi bukan Tanpa alasan Saya menanam Pisang jenis ini Karena memang Memang pertama Supaya lengkap koleksi Jenis pisang saya Disini ada Gavendis Ambon kuning Ambon hijau Kemudian pisang Raja Raja serai Kemudian Pisang kayu Ada pisang muli Kemudian disini ada Pisang emas kirana Ada kepok tanjung Untuk melengkapi Semua Jenis pisang itu Jadi Ini Salah satu jenis pisang Yang memang Jadi andalan Kalau di pasar Juga sangat bagus Untuk Jadikan suguhan Di meja Karena ini bisa Diolah dengan Dikukus saja Sudah sangat bagus Sebagai makanan Tradisional yang Sangat menyehatkan Dan cocok untuk Anda yang sedang Menjalani Diet Diet Itu bisa Mengonsumsi Jenis pisang ini Karena Dia punya Apa namanya Carbohidratnya Cukup bagus Gulanya juga Tidak banyak Sehingga Dia cukup Mengenyangkan Tapi sangat sehat Hampir semua Pisang Mempunyai ciri khas Seperti itu Tapi khusus yang ini Dia Rasanya beda Enak banget Itu tadi ya Sekilas teman-teman Tentang Tanaman pisang Oh iya Dari Pasarannya sendiri Pisang kayu Itu tergolong Pisang mahal Kalau di pasar tradisional Karena Memang sangat jarang Sekarang orang yang Menanam ini Di pasar sendiri Kalau Satu sisir itu Harganya bisa sampai 15-20 ribu Cukup mahal Beda dengan Pisang-pisang yang lain Kalau ini pisang muli Cukup murah Tapi pisang jenis ini Pisang kayu Cukup mahal Karena rasanya yang enak Dan Itu tadi Cukup langka Tidak banyak orang yang Menanam jenis pisang ini Barangkali Ini menjadi inspirasi Bagi teman-teman Yang ingin menanam pisang Atau Yang sudah menanam pisang Tapi ingin Memperbanyak jenis koleksinya Terima kasih Sudah menonton video saya Nantikan video saya Yang baru Selanjutnya Jangan lupa Untuk Selalu menanam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih